Hai dan di Fairytale, sihir pembunuh naga menjadi salah satu tipe sihir yang paling kuat sehingga membuat Dragon Slayer akan menjadi penyihir yang kuat dan berbahaya Dan kami telah merangkum 10 Dragon Slayer terkuat, siapa saja? Langsung saja Pertama ada Natsu, menjadi tokoh utama memang jadi satu hal yang menjadikan Natsu sebagai penyihir terkuat Tetapi dirinya sebagai Dragon Slayer juga membuatnya menjadi salah satu karakter terkuat Dengan sihir Dragon Slayer api miliknya dia mampu membakar apapun apalagi ketika menjadi Dragon Force yang membuat kekuatan di dalam dirinya membara-bara Selanjutnya ada Gajil Gajil adalah seorang Dragon Slayer besi yang punya kekuatan Dragon Slayer bertipe besi Dengan kekuatannya itu Gajil punya daya tahan yang sangat kuat sehingga tidak hanya dari offense, defense Gajil menjadi satu yang terkuat Lalu ada Wendy Naga Langit mengajarkan kepada Wendy sihir pembasmi Naga Langit Walaupun masih sangatlah kecil, terbukti sihir ini mampu menyelamatkan Wendy dari berbagai ancaman berkali-kali Next ada Laksus Dari gelarnya sebagai penyihir kelas S saja membuat Laksus sudah digambarkan sebagai penyihir terkuat Berkat ayahnya yang menanamkan lakriman naga ketubunya membuat Laksus menjadi Dragon Slayer generasi kedua Dan memperoleh kekuatan hebat yang bahkan mampu mengalahkan satu dari sepuluh penyihir terkuat di seluruh benua Aknologia Berkat kekejamannya Aknologia berhasil menjadi Dragon Slayer yang membantai banyak naga dan bermandikan darah mereka Karena darah itu bahkan berhasil merubahnya menjadi seekor naga Julkannya sendiri adalah naga iblis Ayrin Jauh sebelum Aknologia dikenal, Ayrin menjadi penyihir sihir pembunuh naga alias Dragon Slayer yang paling pertama Dia meminta naga Belserion untuk memberikan kekuatannya sehingga membuat manusia bisa bertarung menghadapi para naga Karena benih naga yang tubuh sama seperti Aknologia, Ayrin berhasil berubah menjadi seekor naga Namun sebagai penyihir dia juga memiliki sihir yang kuat sebagai seorang enchanter Sting Sting adalah penyihir yang menjadi Dragon Slayer putih Kekuatan dari Dragon Slayer putih sendiri adalah Antara lain menetralkan siluruh dan bahkan mampu menetralkan pergerakan lawannya Tekniknya Holy Nova mampu menyebabkan daya hancur yang sangatlah tinggi Rogu Kebalikan dari Sting, Rogu adalah seorang Dragon Slayer bertipe bayangan Dia bisa bersatu dengan bayangan sehingga membuat pergerakannya menjadi sangatlah cepat Bisa diibaratkan, Rogu adalah seorang asasin yang bisa dengan mudah menyelinap dan membunuh targetnya tanpa terlihat sama sekali Goto Serena Bila Dragon Slayer generasi kedua lainnya hanya punya satu telak remah di dalam tubuhnya Maka Goto Serena punya delapan di dalam tubuhnya Sihir pembunuh naga antara lain petir, bumi, api, air, angin ada di dalam dirinya Bahkan karena hal ini membuat dirinya disebut sebagai penyihir paling kuat di seluruh benua Terakhir ada Eric Satu lagi dari Dragon Slayer generasi kedua ada Eric atau Cobra yang punya lakriman Dragon Slayer racun Dengan kekuatannya itu Eric mampu membuat teror racun dari tangannya Yang mampu membunuh lawannya instan setelah tersentuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!